Intro Shalom selamat pagi sahabat sangkirte senang berjumpa kembali dengan saya kurimka Di pagi hari ini kita mau merenungkan tema dengan takut Firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 20 Tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini jangan takut Sahabat Kristus setiap insan di dalam dunia ini pasti pernah memiliki rasa takut Ada yang takut sakit, ada yang takut miskin, ada yang takut mati, ada yang takut susah Ada yang takut menghadapi gelombang kehidupan ini dan lain-lain Banyak hal yang ditakuti manusia saat manusia itu hidup di dalam dunia ini Namun Tuhan Yesus berkata Jangan takut Pada murid-muridnya yang sedang ketakutan menghadapi gelombang dan badai taufan di semua danau di Galilea Ketakutan membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas segala sesuatu Dan bahkan ketakutan itu bisa mengaburkan iman seseorang Ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah Bahkan ketakutan menambah masalah baru yang seringkali tidak terduga Ketakutan bisa membuat manusia sampai stres dan bahkan depresi Mari sahabat Kristus bagaimana caranya supaya kita tidak takut Supaya kita tidak takut Mari kita memandang hanya kepada Yesus Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menguatkan iman di saat lemah dan takut Serta memberikan pengharapan yang pasti kepada setiap kita Ingat iman yang teguh membuat kita dapat melangkah dengan pasti Dan tidak takut kemanapun kita akan melangkah dalam hidup ini Dan untuk agar supaya kita tidak takut kita harus percayakan pengharapan di dalam Yesus Karena hanya pengharapan yang bisa membuat kita terus bertahan dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan Sehingga kita tidak takut dan bahkan kita mencapai tujuan akhir hidup kita Mari sahabat Kristus bagi ini kita belajar menghadapi gelombang kehidupan bersama dengan Yesus Sehingga kita tidak perlu takut apapun Ingat firmannya pagi ini Aku ini Jangan takut Berbahagialah kita yang memiliki Kristus Yesus Karena kita tidak akan takut lagi Dan ketakutan akan lenyap apabila kita memiliki Yesus Dalam hati kita dan dalam hidup kita Haleluya Mari tetap setia Solidio Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Selamat pagi Selamat beraktif kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat pagi